Saudara KPK kembali menyita aset milik Irjen Joko Susilo tersangka kasus korupsi proyek simulator SIM. Empat buah bus bernomor polisi AB dan AA atau daerah Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah disita dan dibawa ke kantor KPK Jakarta. Aset-aset yang dimiliki Irjen Joko Susilo tersangka kasus korupsi proyek simulator SIM tidak berhenti membuat orang tercengang. KPK kembali menyita aset Joko yang diduga dibeli dengan uang hasil korupsi merupa dua bus berukuran sedang dan dua bus berukuran besar. Hingga siang tadi bus masih terparkir di samping gedung KPK Jakarta. Bus-bus para wisata ini menggunakan plat kendaraan AB dan AA atau berasal dari daerah Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan kertas uji berkala kendaraan bus masih bisa beroperasi hingga Juli 2013. Sebelumnya KPK menyita lebih dari 20 rumah Joko seperti rumah mewah di kawasan elit Rapancaraya yang sudah lama tidak dihuni pemiliknya ini. Selain rumah-rumah mewah, KPK juga menyita tiga SPBU atau pom bensin di Jakarta, Ciawi, dan Kendal. Sedikitnya ada 20 rumah dan properti lainnya di Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Bali. Diperkirakan nilai harta Joko yang sudah disita sekitar 100 miliar rupiah. Bahkan KPK tengah menyelidiki aset-aset Joko yang ada di Hongkong, Singapura, serta Australia. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta.